Kajian kita di kesempatan Sabtu pagi di Masjid Pogong Raya yang buku ini akan membahas tentang masalah Al-Iman menurut Ahlu Sunnah berangkat dari perselisihan manusia tentang tentang Sheikh Al-Albani dan akidahnya terjadi perselisihan diantara sejumlah orang apakah pada pada akidah Sheikh Al-Albani itu ada sisi akidah irja pada beliau atau tidak terjadi perselisihan dan satu nasihat bagus mengatakan jadikanlah perselisihan yang ada itu masail jangan jadikan perselisihan yang ada itu masyakil jadikanlah ketika ada perselisihan diantara manusia jadikan itu sebagai masalah yang perlu dikaji secara ilmiah maka nanti kita akan dapat faedah sebenarnya masalah ini seperti apa duduk perkaranya maka permasalahan yang ada itu mendorong kita untuk penasaran membuka buku membuka referensi mengkaji mentelaah kalau kemudian keributan diantara manusia itu kita jadikan sebagai masail yang mendorong kita untuk mengkaji mentelaah membahas itu bermanfaat dan janganlah jadikan keributan yang ada perselisihan yang ada masyakil sumber problem keributan pertengkaran saling serang saling membuli dan seterusnya maka jadikanlah kemudian keributan dan perselisihan itu masail ilmiah yang dikaji ditelaah yang bikin kita penasaran karena lagi rame penasaran terus buka buku kemudian ngecek referensi dan mengkaji mentelaah dan seterusnya itu sikap yang benar dan sikap yang bagus sikap yang tidak baik menjadikan sebagai masyakil sumber keributan saling serang saling buli dan seterusnya nah buku ini ingin menjadikan khilaf perselisihan yang ada sebagai masail mari kita kaji mari kita kaji mari kita telah dengan objektif dengan ilmiah bagaimana keduduk permasalahan sebenarnya kita mulai dari halaman 5 bismillahirrahmanirrahim maka apa yang ada di hadapan anda lembaran-lembarannya ada di hadapan anda wahai pembaca yang mulia adalah sejumlah bukti dan bukti yang menjelaskan bahasanya alamah alamah al-mujadid al-muhadid seorang yang alim seorang mujadid seorang ahli hadis Muhammad dan surdin al-Albani rahimahallahu ta'ala bariun itu adalah terlepas dari adalah bersih dari tuduhan sebagai murjiah sebagaimana terlepasnya dan bersihnya serigala dari tuduhan kalau dia bersih dari darah dan darahnya Nabi Yusuf alaih salatu wassalam sebagaimana bersihnya ibu undakita umul mu'minin asiddiqah binti siddiq Aisyah binti Abu Bakrin dari tuduhan zina yang dilontarkan oleh para pendosa ketab tuha aku tuliskan tulisan ini untuk orang-orang yang objektif orang-orang yang adil bukan orang-orang yang menginginkan kezaliman dan kezaliman ditujukan kepada ahli sunnah salafiyin bukan kepada ahlul bit'ah yang khalafiyin mimman iltama sa'alih al-amru ditujukan kepada ahli sunnah yang kebingungan tentang masalah ini fa'ina ha'ula karena mereka mereka ahli sunnah idha bana jika jelas sebagai mereka kebenaran mereka akan mengikutinya karena mereka menginginkan ridha rab wa ma'adha dan pahala yang disiapkan atau wa ma'idha yang disiapkan untuk ahlul haq dan karena mereka adalah orang yang merasa takut dengan murka Allah dan takut dengan adab yang disiapkan untuk orang-orang yang menyelesi kebenaran wahai para pembaca yang mulia jadilah anda orang-orang yang waqafan orang yang berhenti di batasan syariat walil haq dan orang yang semangat mengikuti kebenaran walidhulmi waljawrin nakaran dan orang yang mengingkari kezaliman dan kezaliman dan dari kehormatan kaum muslimin lebih-lebih ulama yang tulus dafa'an menjadi pembela faman karena sebagaimana kata nabi sallallahu alaihissalam siapa yang membela kehormatan saudaranya seorang muslim maka Allah akan membela dan Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka pada kiamat nanti maka marilah wai para pencari surga para pencari keselamatan dari neraka marilah membela kehormatan seorang imam dengan dengan cara membela yang benar bukan pembelaan yang batil dan dusta dan sebelum dijelaskan dan diberi dalil diberi bukti maka aku memberikan muqadimah atau pengantar beberapa fasal yang mengandung ta'rifan pengenalan bagaimanakah akidah ahlu sunnah akidatul salab tentang iman demikian juga bagaimanakah deskripsi dan gambaran akidah murjiah yang sesat idil hukmu ala syai' far'un antasawurihi karena kaedah mengatakan bahasanya penilaian terhadap sesuatu itu derivat dari gambaran tentang sesuatu maka jika gambaran tentang sesuatu itu salah maka nanti penilaiannya akan salah maka kita mau akan memberikan penilaian tentang bagaimanakah akidah al-albani apakah kemudian ada irja padanya atau murni akidah adalah akidah salab al-sunnah maka kita perlu mengetah dua hal ini bagaimana sebenarnya akidah al-sunnah tentang masalah iman kemudian bagaimana sebenarnya akidah murjiah setelah itu baru setelah ini baru kemudian kita pakai untuk membaca bagaimana sesungguhnya akidah al-albani maka fasal yang pertama akidah al-sunnah tentang iman ini adalah keyakinan yang diajarkan oleh al-quran dan sunnah nabi yang sahihah inilah akidah yang dipegang oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan akidah al-sunnah itu bisa diringkas sebagai berikut yaitu iman al-sunnah adalah ucapan lisan amal dengan anggota badan dan keyakinan dengan hati dalilah ini adalah hadis yang diatkan al-muslim dari Abu Rasulullah bersabda iman itu 70 sekian atau 60 sekian jabang maka hadis ini menunjukkan kalau iman berjabang-jabang maka jabang iman yang paling utam adalah ucapan la ilaha ilallah dan jabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu adalah salah satu jabang iman maka iman itu terletak di hati sehingga Nabi katakan jabang iman yang terletak di lisan oleh karena itu Nabi katakan jabang iman yang paling utama adalah ucapan la ilaha ilallah yang tentu ini bukan hanya sekedar ujapan sehingga dia menjadi satu hal yang paling mulia dan yang paling utama kemudian iman itu terletak di amal anggota badan sehingga Nabi katakan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah bagian dari iman dan iman itu terletak di hati karena rasa malu itu letaknya di hati bukan di muka namun di hati dan Nabi mengatakan bahasanya rasa malu adalah salah satu cabang iman maka adis ini menunjukkan bahasanya ucapan semacam la ilaha ilallah amal badan semacam menyingkirkan gangguan dari jalan dan keyakinan dan hati semacam rasa malu semuanya bagian dari iman catatan kaki Al-Fudil bin Iyad rahim Allah mengatakan iman adalah pengetahuan dengan hati kemudian ikrar dengan lisan dan mendahulukan melakukan hal yang dilakukan dengan amal badan wakil mengatakan al-sunnah berkeyakinan iman adalah ucapan dan perbuatan Al-Ajuri mengatakan semoga Allah menyayangi kita semua yang menjadi akidah ulama kaum muslimin bahasanya iman itu wajib atas setiap manusia setiap orang wajib beriman dan apa itu iman yakin dengan hati ikar dengan lisan dan amal dengan anggota badan ibnu abdul bar al-maliki rahim di kitab nyatam hit mengutip ijma tentang hal ini demikian juga abu amr atlam naki sebagaimana dikutip oleh ibnu temiyah di majemuk fatawa beliau menyampaikan ijma ahlu sunnah bahasanya iman itu ada di lisan ada di perbuatan anggota badan dan ada di hati maka perhatikan kalimat penting selanjutnya maka siapa yang tidak mau mengucapkan kalimat tauhid yaitu ikar sahadat la ilaha ilallah ma'al kudrati padahal dia mampu karena dia tidak bisu kemudian dia fa'wah kafir maka dia kafir dengan sepakat sepakat kaum muslimin siapa yang tidak mau mengikrakan kalimat tauhid tidak mau sahadat maka meskipun orangnya cinta islam punya positive thinking dengan islam dan kaum muslimin meskipun orangnya membela islam ketika dia tidak mau ikra sahadat dengan lisan padahal bisa mengucapkannya karena dia bukan bisu maka dia orang kafir sebagaimana kasus pelajaran kasus Abu Talib ini kasus Abu Talib tidak cukup karena syarat sah keimanan tidak ada iman tanpa ikra dengan dua kalimat sahadat meskipun orangnya cinta islam mendukung islam berpihak kepada islam kalau dia tidak mengikra sahadat padahal bisa dia bukan orang islam kita yakini 100% dia orang kafir sebagian di catatan kaki Ibn Taymi mengatakan ada dua kalimat sahadat jika seorang itu tidak mengucapkan keduanya ma'al kudrati ingat ma'al kudrati kalau dia mampu kalau dia bisu lain masalah ma'al kudrati padahal dia mampu fawak kafirun bittifaq il muslimin maka dia kafir dengan sepakat kaum muslimin diantara buktinya adalah Abu Talib maka ketika ada non muslim yang sekarang saat ini hari-hari ini dia tertarik dengan islam suka dengan islam sedang mengkaji islam dan isinya tertarik bagus sekali memuji-muji islam dia suka dengan islam membela islam berpihak kepada islam dia non muslim demikian pokoknya sangat positif dengan islam setelah itu sebelum dia ikar sahadat dia mati maka tidak boleh seorang muslim ragu-ragu kalau dia orang kafir tidak boleh ragu-ragu kalau dia orang kafir kalau beberapa puluh tahun yang lewat berapa puluh tahun yang lewat ada cerita kemudian putri diana di inggris yang dia pacaran dengan orang islam keturunan arab dia sudah tertarik dengan islam dan seterusnya setelah itu meninggal dunia sebelum ikar sahadat dan itu maka kaum muslim berselisih pendapat di Indonesia dan yang lainnya mengatakan dia itu sudah muslim kenapa tertarik sama islam pacarnya orang islam sudah dia senang sama islam maka sebagian mendoakannya ketika itu tahun 80an mungkin atau tahun 90an maka kemudian sebagian banyak kaum muslim mendoakannya ibu-ibu pengajian itu macam-macam pada mendoakan putri diana semaka Allah masukkannya ke dalam surga kemudian mengampuni dosa-dosanya dan seterusnya ini satu hal yang haram dilakukan satu hal yang tidak benar kenapa karena akidah akidah kaum muslim sebagaimana tadi disampaikan kita baca tadi dua kalimat sahadat jika tidak diucapkan oleh non-muslim padahal dia mampu maka sebagus apapun sikap dia dengan islam tidak boleh kita yakini dia saudara seiman dan seislam dan seagama fawakafirun bittifakil muslimin dia orang kafir dengan sepakat kaum muslimin karena unsur iman ada tiga keyakinan hati ikrah sahadat dan amal dengan badan semuanya harus untuk ada iman maka disini baru dibahas pain yang pertama harus ada ikrah sahadat tidak ada ikrah sahadat maka 100% kita yakin dia bukan orang yang beriman kemudian sisi yang kedua dan siapa yang tidak dijumpai di dalam hatinya terdapat amal hati semacam aslul khawfi minimalnya rasa takut kepada Allah aslul roja'i minimalnya ada rasa harap pada Allah aslul hubbi wa tawakuli yang minimalis dari rasa cinta kepada Allah dan tawakal kepadanya maka siapa yang sama sekali tidak punya rasa cinta sama Allah sama sekali tidak punya rasa harap kepada Allah tidak punya rasa takut kepada Allah sama sekali tidak ada tawakal kepada Allah asl semua yang diminta fawakafirun bittifaqi maka dengan sepakat ulama sepakat kaum muslimin orang ini juga bukan bukanlah orang islam catatan kaki dua imn al-qaim mengatakan alusunah sepakat hilangnya iman dan tidaklah manfaat yakin ma'antifa'i amalil kalbi kalau tidak ada amal hati kalau tidak ada rasa cinta dan tidak ada kemudian perasaan atau keyakinan kepada Tuhan pada aturan aturan Allah subhanahu wa ta'ala maka hilang iman manfaat percaya dan yakin Islam itu benar kalau dia tidak punya amal hati sama sekali tidak ada rasa cintanya sama Allah sama sekali tidak ada rasa takutnya sama Allah rasa harapnya sama Allah sama sekali tidak ada dan imtimnya juga mengutip itifak kaum muslimin di majmuk fatawa fa'inkil jika ada orang yang bertanya apa beda ucapan hati dengan amal hati fa'yukal maka jawabannya yang disampaikan oleh sahab durman as-sa'adi rahim Allah ta'ala dia mengatakan beda antara ucapan hati dan amal hati adalah yang dimaksud dengan ucapan hati adalah al-aqa'id berbagai macam keyakinan yang diakui oleh hati dan diyakini mengimani adanya malaikat adanya takdir adanya para nabi sebelum Muhammad ini semua namanya ucapan hati ucapan hati sama dengan aka'id kemudian yang kedua ada pun amal hati maka gerak hati gerak hati aktivitas hati yang disukai oleh Allah dan Rasulnya ada cinta ada tawakal ada rasa takut khauf dan seterusnya makanya yang jadi syarat untuk kemudian amal hati aslul khaufi aslul roja'i aslul hubi aslul tawakuli minimalnya rasa takut minimalnya rasa harap minimalnya rasa cinta dan seterusnya ada pun jika kondisi hati itu lebih dari sekedar pokoknya rasa takut atau minimalnya rasa takut rasa cinta dan harapan maka fawwamabayna wajibin wamustahabin maka boleh jadi hukumnya wajib boleh jadi hukumnya mustahab catatan kaki satu Ibnu Mandah mengatakan wakala ahlul jama'ah maka ahlusunawal jama'ah mengatakan iman adalah ketaatan seluruhnya dengan hati dengan lisan dan semua anggota badan gaira'an namun iman itu memiliki aslan fondasi dan atau pokok dan jabang fa'asluh maka pokoknya iman adalah pengetahuan tentang Allah yakin atau percaya kepada Allah kepada Allah dan dengan Allah dan percaya dengan apa yang datang dari sisi Allah percaya dengan hati walisan dan lisan plus tunduk padanya ada rasa cinta padanya rasa takut kepada Allah dan menghormati Allah ma'a plus ditambah tidak memiliki kesombongan wal istingkab dan kesombongan wal mu'anadah dan keras kepala fa'idha'ata bihadal asli jika seorang itu memiliki asli ini maka dia telah masuk dalam iman walazimahudhan melekat pada dirinya nama iman nama iman berarti apa dia disebut mu'min dan melekat pada dirinya ahkamuhu ketentuan-ketentuan orang yang beriman diantar ketentuan orang yang beriman kita doakan boleh kita doakan setelah dia meninggal dunia walayakunu musta'amilan dan dia tidaklah menyempurnakan iman sampai dia melaksanakan cabang-cabangnya iman wal-fa'uhu al-muftart alihi dan cabangnya menjadi sebuah keharusan atas dirinya awil fara'id atau berbagai macam hal yang wajib wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram maka beliau sampaikan bahasanya aslul iman mengenal Allah yakin dengan Allah kemudian dan percaya dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala percaya dan yakin dengan hati dan dengan lisan kemudian tadi yang jadi mahal syahid maka yang harus ada dalam iman supaya sahnya iman harus ada rasa cinta kepada Allah rasa takut kepada Allah menghormati dan memuliakan Allah oleh karena itu orang yang mengejek orang yang mengejek Islam dia orang yang batal imannya karena tidaklah seorang itu tidak mungkin seorang itu mengejek sesuatu yang dia muliakan tidak mungkin dia akan menjadikan bahan ejaan dan Allah sesuatu yang dia muliakan padahal termasuk aslul iman wa ta'zim lahu memuliakannya kembali ke atas wa man ta'ala islama walam ya'mal syai'an min a'mali jawarihi ma'akudratihi walam mani'a dan siapa yang masuk Islam setelah masuk Islam dia tidak melakukan satupun dia tidak melakukan satupun amal jawarih amal dengan anggota badan padahal dia mampu ditambah tidak ada faktor penghalang maka perhatikan sarannya padahal dia mampu walam mani'a tidak ada faktor penghalang kalau dia tidak punya amal badan sama sekali karena tidak mampu maka lain perkara dia masuk Islam setengah jam setelah masuk Islam tiba-tiba kena serangan jantung mati maka dia tidak punya amal badan sama sekali ini statusnya tidak punya amal badan sama sekali karena tidak mampu maka itu lain bab kita bicara tentang syaratnya perhatikan ma'akudrati padahal mampu tidak ada faktor penghalang dan dia telah berlalu dan dia berada dalam Islam zamanan dalam waktu yang lama dia umurnya 50 tahun 60 tahun kata orang di tempat kita Islam KTP tidak ada kemudian amal Islam yang dia kerjakan sama sekali dengan anggota badannya 60 tahun daripada dia mampu untuk melakukannya maka orang ini bukanlah muslim jadi orang yang kafir dengan sepakat para ulama maka harus ada amal anggota badan harus ada amal anggota badan harus ada meskipun satu harus ada amal anggota badan ini namanya disebut dalam bahasa Arab ini namanya jinsul amal harus ada jinsul amal ada pun satuan amal anggota badan berkaitan dengan iman maka ada yang hukumnya wajib berdolah berjosa salah seorang muslim karena meninggalkannya wafi takfir dan von is kafir karena meninggalkan sebagian anggota amal anggota badan terdapat perselisihan semacam empat bangunan yaitu empat rukun islam selain sahadat sholat puasa zakat haji atau salah satunya ala kaulin menurut satu pendapat yang juga dianut oleh ahlu sunnah maka von is kafir untuk orang yang meninggalkan empat rukun islam atau salah satunya adalah masalah khilafiyah diantara ahlu sunnah wal jama'ah as-salafiyin angfusim sendiri dan kemudian amal asatuan amal anggota badan ada yang hukumnya mustahab dianjurkan atau berpahala siapa yang melakukannya imtisalan manakala dia melakukannya karena ketaatan ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini dan diumumkan kajian ahad pagi di masjid al-asri besok pagi libur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati